Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 dari barcode ini beberapa fakta mengenai seafood ketika seafood memakan daun ini seafood, ini telur seafood seafood atau bekicat kurang lebih sama ya, ada yang di darat, ada yang di laut juga bisa dikonsumsi daerah-daerah tertentu ada yang mengonsumsi seafood atau bekicat ini dibersihkan dari kotoran dan lendirnya sampai bersih, dicuci berulang dan dimasak bahkan jadi olahan makanan ada keripik bekicat ada sate bekicat disini juga cangkangnya pun juga berwarna-warni dan ini adalah bekicat terbesar di dunia seperti ini untuk selanjutnya teman-teman akan melakukan tugas pengerjakan LK halaman 40 mengenai daur hidup atau siklus hidup di siklus hidup dari terong kemarin sekarang kita beralih ke tanamannya ke hewan disini ada kupu-kupu sebelum kita belajar di daur hidup kupu-kupu kita akan belajar tentang apa sih itu darah hidup kupu-kupu kita cuba-cuba dengan metamorfosis ya untuk pada hewan darah hidupnya pada hewan itu metamorfosis dan metamorfosis pada hewan terbagi jadi dua jenis ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna metamorfosis adalah perubahan wujud makhluk hidup dalam pertumbuhan dan perkembangannya untuk yang sempurna contohnya adalah kupu-kupu dan katak untuk yang tidak sempurna ada capung yang krik, kecok, dan belalang dikatakan sempurna karena melakukan empat tahapan yaitu telur, larva, pupa, atau nimfa, atau imagus seperti ini ya mulai kupu, bertelur, jadi ulat, kepompong kepompong kepompongnya ini terbuka jadi kupu-kupu ini dewasa keluar teman-teman bisa lihat skenbar kotisnya ini teman-teman bisa lihat siklus dari kupu-kupu metamorfosis sempurna pada kupu-kupu lanjut ya nak dan metamorfosis sempurna berikutnya adalah dari katak ini telur katak katak itu banyak ini adalah katak raksasa katak terbesar di dunia seperti ini bentuknya dan inilah perjalanan dari metamorfosis katak katak bertelur terus jadi kecebo berudu katak muda katak dewasa bertelur lagi dan seterusnya baik teman-teman disini tugasnya menggambarkan kembali katak dan tuliskan lagi keterangannya jadi teman-teman ini teman-teman gambar disini terus teman-teman kasih tulisan seperti ini akan bukuru ambil sebagai nilai SBK nya teman-teman selamat mengetiakan teman-teman semoga dimudahkan semangat terima kasih anak-anak SD3 terima kasih ayah bunda jangan lupa jaga kesehatan rajin cuci tangan menghindari kerumunan dan selalu memakai masker ya nak ya stay at home Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh